Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Rusia tak mampu duduki kota besar Ukraina Setelah perang kurang lebih 4 hari Putin ini diyakini akan bakal lebih mengamok Presiden Rusia Vladimir Putin diyakini mengamok Setelah serangan yang ke Ukraina Juga bisa menduduki kota besar di negara itu Masih kerepotan Masih bisa dipukul mundur oleh pasukan Ukraina Dan anggarannya cukup Cukup besar Satu hari perang Rusia ini menghabiskan Invasinya ini menghabiskan Disebutkan mencapai 20 miliar dolar per hari Atau setara 287 triliun rupiah per hari Kalau 4 hari sudah invasi ini diperkirakan Rusia sudah merogoh kocek kurang lebih 1.100 triliun Gak enak lah perang-perang pakai uang Jangan kalian bambom-bambom mulu Bercanda Nah usut punya usut kemarin sudah menjadi hari ketiga Kemarin hari ini keempat Melakukan penyerangan ke Ukraina Pasukan Rusia dilaporkan Telah melakukan pertempuran di jalan menuju Kiev pada hari Sabtu pagi Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Dan tentaranya Telah berhasil mempertahankan kota itu Dan membuat situasi di Kiev terkontrol kembali Atau dalam situasi terkontrol Mantan kepala pertahanan anggota NATO Estonia Riho Teras Yang mengatakan Putin saat ini telah mengamuk Cui Teras di Twitter Seperti dikutip dari New York Post Putin sangat marah Ia pikir seluruh perang akan mudah Dan semuanya akan selesai dalam waktu 1 hingga 4 hari saja Rusia merasa kaget dengan menakutkannya Perlawanan yang mereka hadapi Tambah Teras Ia mengklaim laporan itu menunjukkan bahwa Rusia tak memiliki rencana taktis Untuk menghadapi perlawanan Ukraina Media Teras pun menyatakan bahwa Seluruh rencana invasi Rusia Bergantung pada usaha menabur kepanikan Di antara warga sipil dan angkatan bersenjata Selain itu juga dengan memaksa Zelensky Untuk melarikan diri Ternyata Presiden Ukraina enggan melarikan diri Nah disebutkan Brand Usut punya Usut Sesuai laporan Teras Bahwa laporan intelijen mengatakan Militer Rusia memiliki cukup roket Hanya untuk 3 atau 4 hari saja Wow terlalu meremehkan ini Kalau menurut pandangan Mimin Dengan sanksi baru yang dicatuhkan ke Rusia Karena penyerangan ke Ukraina Mereka diperkirakan Tak akan bisa mengganti senjata yang habis Jika Ukraina mampu menahan Rusia Selama 10 hari Rusia akan diharuskan melakukan negosiasi Karena mereka sudah tak memiliki uang Senjata dan sumber daya Katanya seperti itu Teras mengungkapkan peperangan itu Membuat Rusia harus mengeluarkan Biaya 20 miliar dolar per hari Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar Usut punya Usut Rusia tak mampu duduki kota besar di Ukraina Disebutkan oleh laporan dari New York Post Bahwasanya Rusia tidak akan mampu bertahan 10 hari ke depan Karena dalam laporan tersebut disebutkan Senjata roket maupun rudal Jika dipakai terus menerus Hanya bertahan 1 sampai 4 hari Nah bagaimana menurut kalian terkait laporan New York Post Yang diutip dari Kompas.com ini Silahkan baku hantam Di kolom komentar Terima kasih telah menonton!